Maksud dan tujuan press conference saat ini tidak lain, sudah waktunya kita, PSSI, memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita yang notabene membawa nama baik negara kita. Karena itu pun kalau kita lihat, pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara-bicara saja. Karena itu tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat, nanti disampaikan oleh FIFA, mengambil keputusan worldwide sanction. Artinya ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia, ini berlaku di seluruh wilayah FIFA. Tentu hukuman seperti apa? Tentu konteksnya kalau kami di PSSI tentu lebih fokus kepada sepak bolanya. Yaitu satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Ini tindakan yang sepatutnya sudah harus diambil selama ini. Dan saya yakini hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar untuk sepak bola Indonesia. Karena tentu seperti yang kita sudah sepakati di rapat EXCO, bahwa ini adalah bagian kita membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.